Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram post ucapan hari Waisak yang akan kita peringati pada tanggal 4 Juni 2023 Teman-teman bisa membuat ini menggunakan kanva free aja loh dan kalian juga bisa pilih variasi warnanya sesuai keinginannya kalian Misalkan kayak gini, atau kayak gini, atau mungkin kayak gini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post Di sini aku akan pakai template Instagram post yang ukurannya 1080x1080px Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Teman-teman bisa search aja kanva, id, land, marks Di sini teman-teman masukin keywordnya itu jangan dikasih spasi Dan di landmarknya ini pakai huruf S di belakangnya ya teman-teman Kemudian kita klik enter Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan elemen gratis yang berhubungan sama bangunan-bangunan penting di Indonesia Karena di sini temanya itu tentang hari Waisak Nah kebetulan aku baru lihat nih hari Waisak ada diperingati di Candi Borobudur Makanya aku mau cari elemen yang menggunakan gambar Candi Borobudur Teman-teman bisa klik aja yang paling pertama ini Ini gambarnya Candi Borobudur Teman-teman bisa perbesar aja sampai kelihatan nih Area Candi dan juga patung Buddha-nya Teman-teman bisa atur posisinya di 3 per 4 desainnya teman-teman Kalian bisa taruh elemennya ini entah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri Pokoknya terserah teman-teman aja Untuk video kali ini aku akan pakai posisinya itu di sebelah kanan Selanjutnya kita ganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman boleh pilih aja variasi warna yang pengen kalian pakai Tapi di sini aku mau bikin variasi warnanya itu mendekati warna yang ada di dalam elemennya Teman-teman bisa klik dulu aja satu kali di bagian background color-nya Kemudian kita klik tanda tambah Kita pilih yang eyedropper ini Terus tentu arahin aja ke salah satu warna yang ada di dalam elemen ini Aku akan pakai warna oranye deh teman-teman Oke di sini aku akan pakai warna oranye Cuma aku lihat warna oranye ini terlalu keterangan teman-teman Jadi aku mau turunin sedikit aja supaya dia lebih gelap gitu shade warna oranye Untuk kode hexnya E6-944E Setelah itu kalau sudah teman-teman bisa klik lagi elemen di bagian search kita cari gradient Kita klik grafik kita pilih yang ini Nah di sini teman-teman taruh gradientnya itu menimpa perpotongan elemennya Jadi di sini kita timpakan di sini teman-teman Kalau misalkan nih elemen kalian di sebelah kanan Contohnya kayak gini nih Berarti gradientnya kalian puter dulu 180 derajat baru kalian timpain Gitu ya teman-teman Oke deh di sini aku timpain dulu gradientnya Kita perbesar Kemudian kita ganti warnanya Untuk warnanya dari warna ungu aku ubah ke shade warna yang kita pilih Yaitu warna oranye Teman-teman bisa lihat nih Kalian perbesar dulu aja Area desainnya kalian Apakah gradientnya ini ada celahnya Kalau ada celahnya seperti ini Kalian geser sampai gradientnya ini bener-bener menyatu sama area latar belakang yang ada di belakangnya Setelah itu kalau sudah teman-teman bisa klik text Di sini kita bisa tulis dulu Selamat hari raya Waisa Untuk kata pertama aku akan tulis dulu Waisa Kita ubah dulu ya fontnya Di sini aku akan pakai font Mansalva Kita pilih yang ini Teman-teman juga boleh pilih variasi font lainnya sesuai keinginannya kalian Kita perbesar dulu Kita ubah dulu textnya jadi warna putih Tapi teman-teman setelah kalian ganti warna textnya jadi putih Kalian klik efek Di sini kita akan pakai efek shadow Untuk offsetnya teman-teman atur jadi 37 Untuk directionnya kalian atur ke minus 54 Blurnya dibiarkan aja 0 Dan transparansinya itu jadi 65 Setelah itu kalian bisa masukkan color Di sini aku akan pakai 996 633 Jadi aku akan pakai warna coklat muda ya teman-teman Oke deh setelah itu textnya kalian taruh di sebelah kiri Kalian bisa atur aja posisi textnya Kemudian kita tulis selamat Kita perkecil Copy paste lagi Hari Raya Di sini Nah jadinya kita taruh rata kiri kayak gini ya teman-teman Oke deh teman-teman Untuk bagian highlight utama textnya Yaitu selamat hari Raya Waisak Itu sudah aku masukkan Next aku mau masukkan ucapan atau quotes yang berhubungan sama hari Waisak ini Yang pertama kita akan masukkan dulu elemen Kita klik line and shape Kita masukkan line Kita ubah dulu jadi warna putih Kemudian teman-teman bisa atur line weightnya menjadi 20 Kemudian kita pindahkan ke atas Kita perkecil dulu sedikit Kita klik at the subheading Di sini kita tulis dulu aja Kamu dari mana nih Misalkan dari komunitas Perusahaan Sekolah Dan lain-lainnya Bisa aku tulisin aja contohnya Kami dari komunitas A Mengucapkan Kita ubah dulu fontnya Di sini aku mau pakai for korban di face Yang ini ya teman-teman Kemudian kita pindahkan ke bagian atas Kita perbesar dulu Kemudian kita klik spacing Turunkan letter spacingnya sedikit aja ya teman-teman Supaya jarak antar letter spacingnya itu lebih rapat Kemudian teman-teman bisa ubah juga warnanya jadi warna putih Kalau misalkan nih teman-teman ngerasa aduh kok kurang kelihatan ya teksnya Kalian bisa klik efek kemudian kalian klik aja yang leave Jadinya teksnya kalian lebih kelihatan jelas Kemudian kita copy paste Kita pindahkan ke bagian bawah Di sini aku akan masukkan quotes atau ucapan yang berkaitan sama hari waisa Semoga jiwa kita terus terisi dengan kebaikan, kebenaran, dan welas asih terhadap sesama makhluk Tekstnya aku kasih rata kiri Kita ubah dia jadi dua baris Taruh di bagian bawah Kita klik lagi spacing Kali ini kita masukkan juga line spacingnya Supaya lebih kecil Jadi lebih rapat gitu ya teman-teman Kalau misalkan teksnya kalian sudah selesai dimasukkan Kalian bisa select dulu semua teksnya Pastikan teksnya ini di posisi bawah ya teman-teman Setelah itu Teman-teman bisa klik elemen Kita klik lagi line and shape Dan teman-teman bisa masukkan shape kotak Di sini kita ubah dulu warna kotaknya jadi warna putih Kita taruh di sudut kiri Kalau misalkan gambarnya kalian nih elemennya kalian ada di kiri Berarti kotak ini, kotak logo ini adanya di sebelah kanan ya teman-teman Di arah sebaliknya Sejajar sama bagian teksnya Kemudian teman-teman bisa upload aja logo sekolahannya kalian Komunitas, perusahaan, bisnis, dan lain-lainnya Kedalam kanva Karena di sini aku nggak punya logo Jadi aku ambil aja contohnya dari kanva Kita cari aja logo Klik grafik Akhirnya ini Kita ubah dulu kali ya Oke Kita perkecil Terus kita tulis deh Logo Taruh di sini Oke deh teman-teman sampai di sini sebenarnya sudah selesai desainnya kita Cuma aku mau selipin sedikit aja final touch di dalam desainnya kita Yaitu teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Kita cari yang namanya lens flare Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Kalian perbesar aja area lens flare-nya Terus taruh deh di ujung kanan atas Setelah itu kalian bisa copy paste Di sini kita rotate Bagian bulatannya kita taruh di bagian bawah Kalian juga bisa atur variasi lens flare-nya sesuai keinginannya kalian Ini ada beberapa jenis yang tersedia di kanva free Tonton boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian ya Kalau misalkan desain kalian sudah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan untuk bikin Instagram post spesial hariwaisa Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman di Instagram story Tag aku dengan hashtag gokanfashion Dan mention aku di atkanyoni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini Semoga bermanfaat Aku tunggu hasil karyanya kalian Aku pengen lihat nih variasi versinya kalian juga Yuk langsung dibikin ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya